Oke, ini kan membuat penasaran nggak cuma masyarakat Indonesia sampai Pak Jokowi juga kabarnya sampai nanya ke Pak Surya Palo siapa sih Bacawa Presianis, benar nggak sih? Benar Pak Sedirman, ada pertanyaan? Mungkin, saya kebetulan membaca media online tadi memang Pak Surya sempat menjelaskan pada media, antara lain obrolannya adalah ditanya soal Cawa Pres, kemudian jawaban beliau sama seperti jawaban kita semua, Alhamdulillah bahwa ya mungkin Pak Anies yang lebih tahu siapa bakal pasangannya Gak dijawab ya sama Pak SP? Menurut media yang saya baca begitu Menurut media, kalau menurut obrolan internalnya gimana? Saya nggak tahu, saya belum mutun Pak SP sampai hari ini Nanti kalau ketemu saya akan tanya Tapi kalau Pak Sedirman artinya gini, kalau sempat ada obrolan antara Pak Jokowi dan Pak SP, dimana kita sama-sama tahu bahwa setelah mengumumkan Anies sebagai Baca Pres kan hubungan Pak SP sama Pak Jokowi itu kan retak ya bukan retak malah terbelah saya ngomongnya ini artinya sudah mulai sudah mulai cair hubungan mereka berdua? Saya melihat hubungan para orang tua ya saya termasuk orang yang sudah tua juga lah kan ada dua aspek satu aspek pribadi, yang kedua aspek publik menurut saya aspek pribadi itu mau kayak apapun para orang tua itu punya komunikasi yang baik yang kemudian membuat jarak barangkali adalah karena perbedaan politik jadi bisa saja dalam pertemuan privat di ruang privat itu, mereka sebenarnya ngobrol dengan enak, dengan nyaman barangkali goyon-goyon juga, bercanda-bercanda mengingat masa lalu tapi di publik kan boleh-boleh pilihan jadi saya menghormati perbedaan itu tetapi di berbagai kesempatan saya mengatakan sangat baik apabila tokoh-tokoh politik itu saling berkomunikasi oke, tapi semoga saya mikirnya kejauhan ya kalau kita bicara soal komunikasi antara tokoh politik karena kan kalau kita lihat Pak Jokowi sekarang hubungannya sama Pak SP sudah mulai mencair nih sebelumnya Mas Ahaye sudah sempat bertemu sama Bapuan tapi terus kita juga tahu Nasdem sama Golkar hubungannya sekarang juga udah mulai akrab kemarin ada Golkar datang ke acaranya Nasdem gak takut, gak ada rasa khawatir partai koalisinya akan bubar meninggalkan Anies sendirian harapan saya pada Pak Presiden ya berlaku bagi Presiden siapapun Presiden itu pengayom paling tinggi jadi seorang Presiden memang harus membuka hubungan dengan siapapun cair dengan siapapun, bahkan dengan lawan-lawan politiknya karena disamping kepala pemerintahan yang masuk karena politik kan beliau ini kepala negara yang mengayami nah terhadap khawatirnya itu menurut saya ini saya harus mengatakan sedihnya politik kita hari ini tuh begitu seolah-olah ketemu sebentar kemudian membuat koalisi retak ketemu si Anu seolah-olah akan pergi padahal sebetulnya ya ketemu-ketemu saja kemudian pilihan politik itu kan pertimbangannya tidak sekedar bertemu dua jam begini tapi soal visi, soal value, soal perjalanan soal cara memandang berbagai masalah jadi kami tidak punya khawatiran sama sekali bahwa pertemuan-pertemuan itu akan membuat koalisi perubahan akan pecah atau bubar gitu kita akan memproses ini sudah setahun ya bulan Juli lah gitu dan kebetulan kita punya tradisi siapapun bertemu siapapun maka sebelum berangkat pertemuan menurut susah pertemuan kita pasti dapat brief ini mungkin besok lusa kami akan dapat brief Pak Suriapaloh dengan Pak Jokowi akindanya apa kemudian apa yang didiskusikan apa-apa yang kira-kira sensitif untuk publik itu kita mungkin akan dapat jadi dengan itu dengan itu semua hampir tidak ada hal yang disembunyikan termasuk obrolan-obrolan masaya dengan Mbak Puan kita memahami tentu saja ada aspek-aspek pribadikan bagaimanapun beliau berdua adalah putra toko-toko besar ya pasti ada persahabatan yang mungkin sangat personal kita mengerti tapi yang sifatnya memang bisa kita ketahui sebagai konsumsi untuk mengolah langkah lebih lanjut kita mendapatkan jadi sekali lagi insya Allah kita gak punya kekhawatiran apapun apalagi kemarin kan kalau kita lihat pidatunya Pak Suriapaloh ya sudah proklamasi bahwa beliau menempuh jalan ini siap tidak ada yang bisa menghalangi apa-apa kira-kira gitu dan dengan pertemuan kemarin tidak lantas membuat Pak Suria berubah pikiran tidak beri ketika ketika depan tapi ketika